Hai tamrin di sini fun aja dulu nanti juga smart hari ini kita membahas tentang maintenance semoga teman-teman semua sehat di rumah dan semangat terus ya maintenance itu nyawa dari sang juara jika kita mau anjingnya juara maka maintenance itu penting sekali karena otot memori muscle-nya tetap harus terjaga paru-paru dan jantungnya juga terjaga kata lainnya fisiknya kuat jika tidak maintenance maka latihan akan berulang-ulang dengan gerakan yang hampir sama susah untuk di improve karena timing juga akan kedodoran dan tentu juga otot yang tidak kuat maka setiap tidak maintenance akan mengulang dari awal untuk menempat timing dan otot skill tidak hilang tapi timing dan kecepatan pasti akan menurun Nah itu sebabnya kenapa maintenance itu penting supaya anjing kita tidak mengulang-ulang gerakan yang sama terus tidak dikoreksi yang mengakibatkan anjing jadi bete latihan tidak main maintenance juga buang-buang waktu karena akan berkutat mengulang apa yang sudah dilatih misalnya sebulan hanya latihan satu kali maka akan buang-buang waktu untuk meningkatkan skill yang sudah dilatih karena skill tidak akan kelihatan meningkat karena kita juga banyak mengulang-ulang di gerakan yang sel yang lama tapi jika latihnya seminggu dua kali maka akan lebih ideal apalagi latihnya seminggu lima kali dijamin akan jadi cepat juara memuntuk skill dari awal memang mudah maintenance yang lebih susah apalagi kalau timing dan kecepatannya hilang kasian akan banyak sekali dipaksa mengkoreksi dan anjing akan pecah bonding di di freestyle yang paling penting itu salah satunya adalah satu di cerita di cerita ini karena kita bisa melihat seberapa konsentrasi latihan dan kreatif onernya dua skill seberapa banyak skill yang sudah patent dan seberapa banyak variasinya tiga timing adalah seberapa dia profesional patuh dan bonding anjingnya nah dari tiga unsur ini maka dia layak menjadi sang juara di dunia freestyle di kehidupan biasa apa aja yang paling penting satu baik kepada semua manusia hewan dan makhluk hidup lainnya dua toilet training cukup penting karena akan membuat keluarga kita jadi nyaman karena bersih tiga tenang ya tenang dan nurut akan membuat kita nyaman tenang mengajak dia jalan-jalan main olahraga bersama tidak barking sembarangan nah untuk barking sembarangan tipsnya bikin dia banyak lori loncat olahraga sehingga dia capek tidak menggonggong atau barking sembarangan juga barking itu bisa buat latihan berhitung misalnya satu tambah satu lihat angka itu jadi anjingnya barkingnya terkontrol menjadi skill yang positif jadi tidak sembarangan dia barking-barking mengganggu suasana mengganggu tenangga makanya dengan dilatih anjing itu jadi tahu mana yang benar mana yang salah kapan dia musti bergonggong kapan dia musti diem andaikan dia bergonggong karena ada situasi yang dia terganggu kita bisa suruh diem dan itu bisa jadi alarm buat rumah kita juga barkingnya jika dilatih respect di fansmart kita mengajarkan saling respect antara manusia dan anjing jika kita latih dengan kasih sayang dan tegas maksudnya itu tegas adalah koreksi jika salah maka anjing akan lebih bonding dia akan melindungi kita dengan nyawanya dia nah sebaliknya jika melatih dengan emosi kekerasan dan kasar maka anjing akan takut kepada kita bukan bonding yang didapat tapi ketakutan gini-gini testnya lepas saja di lapangan tertutup kita panggil seberapa cepat dia datang kalau dia cepat artinya dia respect tapi kalau lebih dari 3 kali dipanggil berarti dia tidak nyaman atau tidak respect juga terlalu baik kita kepada dia maka anjing juga akan jadi galak karena dia tidak tahu mana yang benar dan salah jadi dengan mengkoreksi dan menyayangi anjing kita maka dia akan jadi baik dan pintar jangan malas maintenance karena latihan akan berulang-ulang skill yang lama fisik menurun otot menurun sehingga kesehatan juga jadi terganggu jika teman-teman sayang kepada anjingnya maka ajak dia berolahraga seperti bermain lempar bola lempar frisbee agility barkour freestyle lari dengan parasut dan lain-lain dengan biaya olahraga maka paru-paru jantung otot akan menjadi kuat sehingga dia juga lebih sehat owner juga lebih sehat yang pasti itu semua ada di fun smart academy melatih anjing itu tidak mudah tapi kita belajar akan menjadi mudah fun aja dulu nanti juga smart bye fun smart hadir untuk kalian yang menginginkan kualitas terbaik seperti anjing yang nurut baik pintar dan menjadi kebanggaan keluarga terima kasih terima kasih